Halo guys, balik lagi bersama Mamang Asep Malih di channel Tessia Films ya Dan kali ini Mang Asep teh pengen ngerekapin kalian semua Sebuah film yang menceritakan tentang Gimana sih kalau misalkan ya Hewan-hewan peliharaan itu Melakukan sesuatu aksi yang menakjubkan Nah, gimana? Kalian penasaran gak? Kalian tau film apa ini? Ya, film ini berjudul The Secret Life of Pets Yang kedua ya Jadi ini adalah lanjutan dari seri yang Waktu itu kita udah recap Dan gimana nih filmnya? Langsung aja yuk kita simak bersama-sama Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk lakukan like, komen, serta subscribe And here we go Kota New York yang begitu indah Memperlihatkan persahabatan antara hewan peliharaan serta manusia Salah satunya adalah Max dan Duke yang mempunyai majikan bernama Kathy Dua anjing itu merasa hidupnya amat sangat bahagia dengan majikannya Walaupun majikannya itu mempunyai pacar Tapi dua anjing itu tetap merasa bahagia Nah, tetap ini guys kebahagiaannya seperti hilang Saat Kathy dan Chuck mempunyai seorang anak Dua anjing itu merasa kebahagiaannya direnggut Waktu berlalu begitu cepat Anak itu lambat laun bisa merangkak bicara dan berdiri Max merasa iri dengan bayi yang bernama Liam Sampai suatu saat Liam memeluk Max dan mereka bertiga pun bersahabat Bagi Liam, Max dan Duke adalah seorang panutanya Dua anjing itu membantu tumbuh kembang Liam Kehidupan anjing-anjing itu pun bahagia kembali guys Nah, Max dan Duke bersumpah akan menjaga Liam dengan sepenuh hatinya Contohnya aja nih saat Max dan Duke mengajak Liam jalan-jalan Rasa khawatir Max memuncak karena ia amat sangat protektif kepada Liam Hari-hari berlalu Di sebuah pagi yang indah, Chloe yang sedang tidur terbangun Ia berjalan ke arah kamar majikanya dan berusaha membangunkannya Kita perpindah nih ke Snowball yang sekarang menjadi hewan peliharaan Snowball dan majikanya hidup bahagia Majikanya selalu memberi Snowball perhatian dan memakaikannya baju superhero Karena majikanya juga fans superhero garis keras Ketika majikanya pergi, Snowball lah bertindak layaknya superhero Ia menyapa kota New York yang amat sangat luas Nah, sedangkan Max yang ada di lantai atas menyapa Snowball Mereka berdua berbincang nih Membicarakan kehebatan dari majikanya Snowball memberitahu Max bahwa sebentar lagi Liam akan masuk TK Max yang tidak rela tidak akan membiarkan hal itu terjadi Nah, tetapi tiba-tiba Duke muncul dan berkata bahwa Liam akan pergi ke sebuah tempat Max lalu memanggil seluruh teman hewap peliharaannya untuk menolongnya mencari keberadaan Liam Norman, si hamster, mengikuti Liam dan memberitahu keberadaannya ke Max Tiba-tiba Katie datang membawakan Duke sebuah bola Ia lalu mengajak Max untuk berjalan-jalan Di jalan, Max melihat anjing lain yang menolak dibawa ke dokter hewan Dan benar aja nih, ternyata Max dibawa ke dokter hewan Max menolak, tapi Katie akhirnya memaksanya Di dalam klinik, Max diajak bicara oleh seekor kucing Kucing itu mengatakan bahwa ini klinik adalah klinik terbaik Tapi tidak dengan Max Ia merasa bahwa suasana di klinik ini begitu menyeramkan Singkat cerita, Max dan Katie akhirnya pulang Max ternyata sudah dipasangkan sebuah penyangga leher untuk membantu Max sembuh dari stresnya Max tampak kesusahan dengan penyangga tersebut Duke lalu datang dan memberitahu Max bahwa keluarga Katie akan melakukan road trip Max yang bahagia memberitahu kabar baik ini ke Chloe dan menitipkan bola favoritnya Tapi Chloe seperti tidak bersemangat Max akhirnya berpindah ke Gidget Ia meminta Gidget menjaga mainan favoritnya Gidget bersedia untuk menjagakan mainan Max dengan sepenuh hati Katie sekeluarga akhirnya berangkat liburan Dua anjing itu amat sangat bahagia loh diajak jalan-jalan oleh pemiliknya Di mobil, anjing-anjing itu bermain dengan liam Singkat cerita, sampailah mereka di rest area Mereka istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanannya lagi Di sisi lain guys, Gidget yang menjaga bola Max bermimpi Kalau mereka berdua udah menikah dan mainan Max adalah anak mereka Tapi Gidget yang terlalu-lalu akhirnya membuat mainan itu terjatuh Mainan itu memantul sampai ke sebuah kamar Gidget segera turun untuk mengambilnya Gidget yang masuk ke kamar tergejut ketika melihat kucing-kucing berbut mainan Max tersebut Gidget yang merasa takut akhirnya ngumpet Di tempat lain, Chloe ada bersama Snowball yang sedang berolahraga Tiba-tiba ia mendapat tamu, Daisy Daisy memberitahu bahwa ia membutuhkan Snowball untuk melakukan penyelamatan rahasia Snowball yang merasa dirinya terpanggil memakai baju superhironya Ia akhirnya siap untuk menerima misi dari Daisy Daisy lalu bercerita nih guys Dulu, saat ia liburan naik pesawat Di ruang bagasi, ia dan kawannya mengacaukan ruangan tersebut Lalu ia mendengar sebuah suara dan menghampirinya Ternyata guys, suara itu berasal dari seekor harimau yang terperangkap Daisy merasa ibah Ia lalu bertemu dengan harimau itu lagi saat ia mendarat Karena hal itulah, ia meminta tolong Snowball Sekarang kita kembali ke keluarga Kathy ya Mereka semua akhirnya sampai ke sebuah peternakan milik paman Chuck Seb Max turun dari mobil dan melihat sekitar Duke yang juga turun sangat antusias melihat hal-hal baru Ia mengajak Max untuk menjelajah peternakan itu Tetapi Max merasa murung Karena ia tidak suka dengan pedesaan Apalagi saat Max dikejar oleh seekor kalkun Max panik Dan tiba-tiba ada seekor anjing yang menolongnya hanya dengan melolong Kembali ke Gidget guys Ia mendatangi Chloe yang sedang mabuk catnip Chloe yang sedang mabuk bertinggak aneh dan tidak sadar bahwa dirinya sedang ego Gidget yang bodo amat akhirnya menjelaskan bahwa mainan Max menghilang Dan ia minta diajari cara menjadi kucing Di sisi lain Duke sedang bermain bersama para kunang-kunang Ia mengajak Max untuk bermain bersama Max yang tanpa sengaja menelan kunang-kunang Merasa pahit dan langsung minum di mangkok air milik anjing yang bernama Rooster Mereka akhirnya berkenalan Rooster bertanya mengapa Liam di kandang Max menjawab bahwa kandang itulah yang menjaga Liam Rooster lalu pergi meninggalkan mereka berdua Dan dua anjing itu akhirnya ikut para pemiliknya masuk ke dalam rumah Namun Paman Sepp melarang para anjing untuk ikut masuk ke rumah Di tempat lain Snowball melancarkan aksinya menyelamatkan harimau bersama Daisy di sebuah sirkus Dua hewan itu mendengar sebuah suara dan masuk ke tempat arena sirkus Dua hewan itu lalu melihat harimau tersebut disiksa dan dianiaya Setelah berlatih Harimau itu dimasukkan ke selnya Ia dijaga oleh empat serigala galak Daisy serta Snowball langsung menghampiri harimau itu Daisy memberanikan diri melewati para serigala untuk mendapatkan kunci sel milik harimau yang bernama Hu Tapi guys Salah satu serigala itu terbebas dan mengejar Snowball Kejar-kejaran antara serigala dan Snowball terjadi Snowball terbebas saat serigala itu terperangkap ke salah satu wahana Daisy yang mendapat kunci langsung membebaskan harimau itu Scene sekarang berpindah ke Max dan Duke Dua anjing itu tidur di luar Max terbangun dan mengecek liam di dalam rumah Lalu guys tiba-tiba serangan panik Max kambuh Ia merasa takut dengan lingkungannya yang baru Ia tambah takut lagi saat seekor rubah menakutinya Rooster pun datang dan menyelamatkan Max Max berterima kasih kepada Rooster Rooster yang melihat Max langsung mencopot penyanglah leher milik Max Kita pindah ke Gidget Gidget dengan bantuan Chloe belajar cara menjadi kucing Berbagai cara Gidget lakukan agar ia bisa menjadi kucing Seperti menjatuhkan cangkir, memakan sweet pea, dan menahan diri dari godaan lempar tangkap Scene selanjutnya ke Snowball dan kawan-kawan Para hewan yang sedang berjalan itu sedikit bingung dengan kelakuan Hu Mereka akhirnya mencarikan tempat tinggal untuk Hu Snowball akhirnya memilih tempat milik Pops untuk menitipkan Hu Nah jadi ketika dulu tempat Pops menjadi tempat pesta Sekarang tempat Pops hanyalah sebuah sekolah anjing Pops kaget ketika Hu masuk Hu yang mendengar trompet panik nih Snowball lalu melobby Pops untuk memberikannya tempat tinggal Dan Pops yang awalnya menolak Akhirnya setuju ketika para muridnya senang dengan kehadiran Hu Di sisi lain pemilik sirkus kehilangan harimaunya Ia sangat marah ketika tahu bahwa harimaunya menghilang Dan para serigala tidak becus untuk menjaga harimau itu Pemilik sirkus selalu menemukan pin milik Daisy yang tertinggal Ia menyuruh serigalanya untuk mencari jejak kemana harimau itu berada Kita berpindah ke Max Max dan Duke menemani Liam piknik Max menceritakan sebuah kisah kepada Liam Lalu ruster datang dan mengganggu momen bahagianya Max tentunya tidak suka dengan hal itu Kita berpindah ke Gidget Gidget yang udah menguasai teknik kucing masuk ke kamar itu guys Ia berjalan di antara para kucing untuk menyelamatkan mainan Max Ketika ia melihat mainannya Ia langsung memanjat menara kucing Sesampainya dipucak Ternyata mainan itu ada di genggaman kucing garong Gidget merebut mainan itu dengan pertolongan Norman yang menggunakan laser Dua hewan itu sebenarnya membuat gimmick guys Dan hingga akhirnya para kucing menganggap Gidget sebagai ratunya Di scene lain ruster sedang bekerja sebagai anjing gembala Ruster dengan geganya mengatur para sapi Duke yang melihat itu terkesima dengan aksi ruster Max yang iri mencoba meniru ruster dengan mengatur seekor babi Tapi apa yang terjadi Ia malah dicuekin oleh babi itu Max lalu menggigit ekor babi dan terlempar Max membuat para domba keluar dari kandangnya Ruster yang sebal mengajak Max membawa salah satu domba yang menghilang Ruster dan Max menelusuri hutan mencari domba itu Max yang manja dipaksa mengikuti ruster Mereka akhirnya menemukan domba yang hilang itu di sebuah tebing Ruster menyuruh Max untuk menyelamatkan domba itu Max takut Lalu ruster mengajarinya beberapa hal hingga Max akhirnya berani Max pelan-pelan menuruni tebing itu Ia berjalan di ranting tersebut dan membawa domba itu naik dengan sekuat tenaga Akhirnya domba itu selamat dan para anjing mengembalikan domba tersebut ke peternakan Max merasa dirinya amat sangat bahagia melakukan hal tadi Kita berpindah ke para serigala yang ternyata udah menemukan jejak Daisy di sebuah taman Serigala itu menghampiri Daisy dan mengejarnya Daisy dengan susah payah bersembunyi dari serigala tersebut di seekor anjing besar Tapi Daisy ketahuan guys Daisy mengelabui serigala itu dan akhirnya ia kabur Di tempat lain Snowball yang sedang bermain PS kaget ketika Pops membawa harimau itu Karena harimau itu merusak apartemennya Snowball kebingungan dan menaruh harimau itu di sebuah apartemen milik Max Snowball lalu dipanggil oleh Gidget yang penasaran dengan apa yang Snowball lakukan Max dipertenakan sekarang udah mulai berani nih dan gak merasa gugup lagi Ruster lalu mengajak Max untuk melolong bersama guys Pagi hari pun tiba Ruster memberikan Max shellnya Sedangkan para keluarga bersiap untuk pulang ke kota Mereka akhirnya berangkat Ruster terlihat karena ia akan berpisah dengan Max ya Jadi Ruster terlihat sedih disitu Singkat cerita sampailah mereka di rumah Keluarga itu gak tau bahwa di rumahnya ada seekor harimau Saat Max dan Duke mencoba tidur tiba-tiba pintu lemari terbuka Snowball mengedap-ngedap keluar Max terbangun Ia marah kepada Snowball Daisy lalu menjelaskan ke Max bahwa mereka sedang dikejar oleh para serigala Dan tanpa mereka sadari Serigala itu ternyata udah sampai ke kompleksnya Max memberikan diri mengusir serigala tersebut Tapi ia malah takut ketika empat serigala dan pemilik sirkus mengelilingnya Dan mengenendang Max ke basement Snowball dan Daisy berlari ke rooftop Snowball lalu berhadapan dengan si monyet Sedangkan di belakang mereka udah ada serigala itu tuh Si harimau akhirnya terpojok dan terkena bios dari pemilik sirkus Daisy berusaha menyelamatkan Hu tapi gagal dan pemilik sirkus itu membawanya Max yang sadar melihat Hu Ia merasa kasian dengannya Lalu Max mendapat sebuah ide Dua hawan itu dengan bantuan Norman mencoba mengejar van sirkus itu Mereka mengabari Gidget yang sekarang menjadi ratu kucing untuk membantunya Gidget lalu menyuruh para kawanan kucingnya untuk menolong Di pangkalan kereta pemilik sirkus itu membawa Hu si harimau Om-om sirkus itu menyuruh Masinis untuk menjalankan keretanya Max dan Snowball yang ada di belakang akhirnya dapat meraih kereta tersebut Dua hewan itu mengedap-gedap di atap kereta Tapi sayang, Snowball jatuh sedangkan Max ada dalam kejaran serigala Snowball yang sendirian akhirnya berhadapan dengan si monyet Mereka berdua bertarung Snowball dengan kepiwawannya akhirnya malah di kalahkan oleh monyet itu guys Max yang dikejar serigala mencoba meloloskan diri Dan serigala-serigala itu akhirnya jatuh ke kereta Kembali ke Snowball yang dikejar si monyet Si monyet dengan sengaja membakar sungguh meriam yang ada Daisy di dalamnya Snowball berusaha mewebaskan Daisy dan akhirnya dua hewan itu berhasil melontarkan si monyet Si monyet yang terbang jauh tepat di hadapan Max Max jatuh dari kereta Max mencari jalan pintas dan mencoba menghadang kereta itu Dengan keberaniannya, Max melompat ke kereta Max berhadapan dengan pemilik sirkus Max selalu menggigitnya Snowball dan Daisy datang membantu Max Para hewan itu akhirnya mengeroyok si pemilik sirkus keluar kereta Ketika mereka akan kabur guys Si pemilik sirkus menodongkan pistolnya Tapi tiba-tiba mereka ditabrak oleh kawanan dari Gidget Para hewan itu akhirnya menumpang mobil milik Gidget Dan harimau itu berhasil diselamatkan Keadaan sekarang menjadi normal Harimau itu sekarang hidup bersama Gidget dan si nenek Para hewan bahagia dengan para pemiliknya Max dan Duke juga udah gak takut lagi nih ketika Liam akan masuk ke TK Dan adegan terakhir dari film ini adalah Liam memeluk Duke dan Max dengan sepenuh hati saat ia mengantarkannya ke TK Dan tamat Terima kasih ya buat kalian yang udah nyimak cerita Secret Life of Pets yang kedua ya Jangan lupa untuk nantikan konten-konten rekat film lainnya Hanya di channel TCA Films Baiklah, kalau begitu Mang Asep Malih pamit ya Kalian jangan kangen loh Awas kalau kangen Dan bye Bye-bye Udah gitu aja Bye-bye Close the door Klik Dah Bye-bye